Halo teman senyum Indonesia, apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bergembira ya. Nah pagi ini saya berada di persawahan di daerah Bangun Jiwo Kasihan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Persawahan ini terbilang lumayan masih sangat luas ya, jika terhitung jarak yang dekat dari kota. Tapi di tepi-tepinya sudah mulai banyak bangunan yang diam-diam agak mengganggu pemandangan persawahan di sini ya. Seperti di sebelah kanan saya ini ada deretan beberapa homestay dan penginapan yang sudah sangat menjorok masuk ke area persawahan. Juga di sebelah bagian timur dari tempat saya sekarang ini ada beberapa gudang dan perumahan yang sepertinya semakin menjorok masuk ke persawahan. Dan sangat disayangkan jika persawahan seperti ini perlahan-lahan harus hilang ya teman-teman. Karena pemandangan-pemandangan seperti ini akan menjadi semakin langka. Alangkah bijaknya jika pemerintah daerah atau pemerintah desa setempat mulai menerapkan kebijakan yang berpihak kepada kelangsungan hidup, persawahan, dan lingkungan seperti ini. Jalanannya lumayan luas ini teman-teman. Sepertinya bisa masuk satu mobil dan jika kondisi panen bisa mengangkut padi atau gabah dari area tengah persawahan sini. Bisa kita lihat nun jauh di barat sana awan yang sangat indah sekali serta area perbukitan yang di sebelah kiri itu. Terus memanjang sampai ke sekitaran daerah selarong ya teman-teman. Uh ini jalannya lumayan pelan-pelan. Tidak ada penerangan sama sekali ya teman-teman. Jika melalui jalan ini ketika malam hari maka dipastikan sangat gelap total. Kita coba ke kanannya. Pelan, lihat kanan-kiri. Oke aman, kita masuk lurus. Kita ini di jalan raya pipis yang menuju ke arah ring root selatan. Jalurnya lumayan bergelombang. Hati-hati ya teman-teman. Jalurnya sangat bergelombang ini. Bukan. Kemana yang kita? Timur lurus atau ke barat? Ini cuacanya agak berkabut ini teman-teman pagi ini. Ini sekitar pukul 6.20. Baru 6.20 pagi. Mendung berkabut. Oh, hijau. Kita langsung kiri aja teman-teman ya. Kita menuju ke jalan yang ke arah mana ini? Ke arah Sedayu. Ups, pelan-pelan. Jalur ini bisa mengarah ke arah Sedayu. Bisa mengarah ke arah Gamping. Bisa juga ke arah kerepet. Dan ke arah bajangan ya teman-teman. Seperti umumnya jalanan daerah istimewa Yogyakarta. Akhir-akhir ini penuh lubang dan bergelombang. Entah kenapa. Sepertinya jalanan di tepi-tepi komentar seperti ini. Sangat kurang perhatian dari pemerintah daerah ya. Atau karena banyaknya gudang dan angkutan berat yang melewati jalur ini. Sehingga membuat jalan ini rusak. Karena tonase jalannya mungkin tidak cocok. Untuk digunakan berbagai gandaraan yang berbobot berat. Atau membawa muatan yang berat. Kita lurus aja teman-teman. Uh, jalurnya lumayan kacau ini. Kita lanjut pelan-pelan saja. Nah, hati-hati. Di sini sekarang mulai banyak bermunculan kafe-kafe. Ya, saya sih belum pernah mencoba. Mungkin nantilah suatu saat. Saya lebih cocok kopi-kopi di angkringan. Nah, ke kiri ini kita bisa ke jalur ke arah kerebet ya teman-teman. Kita coba lurus. Nah, kiri ini ke daerah kerebet. Kita lurus. Hati-hati jalanan menurun. Uh, jauh di sana terlihat. Perbukitan menoreh ya teman-teman. Jauh sekali. Tetap pelan-pelan. Jalan terhitung masih sepi. Oke, teman-teman. Sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di perjalanan selanjutnya. Terima kasih sudah bersama Senyum Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.